Intro Acara resepsi lamaran Dewi Bersik dengan Rian Ibram semakin heboh. Secara mendadak Angga Wijaya sebagai mantan suami DP tiba-tiba saja bernyanyi duet dengan Varel Prayoga dengan membawakan lagu Mimpi Manis yang pernah dipopulerkan oleh Dewi Bersik. Namun sebelum lanjut, mohon jadi Anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Resepsi lamaran artis serbabisa ini dilaksanakan di Jember yang dihadiri oleh sebagian artis terdekatnya saja. Dalam acara lamaran kedua artis ini juga mengundang mantan suami DP yaitu Angga Wijaya. Memang hubungan mereka tetap terjalin baik meskipun sudah tak bersama lagi. Sebagai pengisi hiburan Dewi Bersik Undang Penyanyi Cilik asal Banyuwangi yang lagi trending yaitu Varel Prayoga. Nama Varel Prayoga kini lagi di atas puncaknya. Suara emasnya ini telah mampu membuat banyak orang terhipnotis dibuatnya. Namun ada yang paling mengejutkan ketika Varel mau bernyanyi secara tiba-tiba Angga Wijaya meminta Varel untuk berdua dengannya dan membawakan sebuah lagu yang berjudul Mimpi Manis yang pernah dipopulerkan oleh Dewi Bersik. Dimana dalam lirik lagunya ia ganti menjadi serawat wajah cantik. Sangat mempesona dibalik pintu hati tersimpan rinduku. Dalam lagu ini mereka bawakan menjadi dangdut goplo. Tentu saja lagu yang mereka bawakan itu membuat semua tamu undangan kagum. Ternyata Angga Wijaya juga memiliki suara yang patut diajungi jempol. Wajah kebahagiaan terpancar pada kedua sang calon pengantin. Apalagi saat Rian Ibram memasangkan cincin di jari manisnya. Banyak doa yang diucapkan untuk mereka agar nanti rencana yang ia harapkan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Di sini Varel sebagai pengisi hiburan sangat bersyukur. Karena bisa mengisi di acara artis senior dan papan atas. Semua ini di luar dugaannya. Memang jawab panggung Varel terus mengalir tak pernah berhenti. Hingga membuat banyak orang iri terhadap kesuksesannya. Memiliki kerendahan hati dan tak pernah sombong. Meskipun sudah memiliki segalanya adalah sifat Varel Prayoga. Hal inilah yang membuat Tuhan memberikan kesuksesan ini kepadanya. Mami DP ini pun juga mengenal sifat Varel. Karena sebelumnya ia pernah mengobrol dan duet bersama di salah satu stasiun televisi kemarin. Semoga calon suami istri ini nanti bisa menjadi pasangan yang terakhir bagi mereka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!